Pengusaha James Riyadi menjadi pengusaha kelas kakap pertama yang secara terbuka ikut serta dalam program teks amnesti. Jenis program yang diikuti pun kombinasi yakni repatriasi, deklarasi aset, dan dana tebusan. Namun pimpinan Lipo Group ini enggan menyampaikan jumlah aset yang dideklarasikan dan direpatriasi. Keikutsertaan tersebut dengan mendatangi kantor Direkturat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Sudirman, Jumat sore. James menyebut saat ini Indonesia menjadi tempat terbaik untuk investasi karena kondisi dalam negeri yang stabil. Bagi tepua umum KADIN ini berencana dana repatriasi miliknya diinvestasi dalam sektor infrastruktur, perumahan, kesehatan, logistik, dan pendidikan. James optimistis dengan target capaian teks amnesti. Bahkan James menghimbau agar konglomerat lainnya untuk menjadi peserta teks amnesti. Tidak ada satu pikiran pun di dalam pikiran saya untuk tidak jujur terhadap pajak. Di dalam pikiran saya hanya bekerja, 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 lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Memang sistem kita selama ini senemikian rupa itu tidak sempurna. Lalu melewati krisis demi krisis, khususnya tahun 1998. Apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk merapikan semuanya. sehingga menjadi rapi, menjadi transparan, total, dan menjadi terbuka.